Nah, ganti-ganti, kaya mana tanggapan ganti-ganti semua terkait informasi itu? Ganti-ganti, kini kau lah nak dekat bulan puasa. Jangan nak berbuat keburuan, mari kita berbuat kebaikan. Jangan nak nambah doso, ragik kita sengsaro, di dunia kita sengsaro, aku lagi di airat. Ganti-ganti. Nah, ganti-ganti, kita lanjut ke berita selanjutnya, yaitu tim Kejati Jambi melakukan sidak ke Dinas Pendidikan dan memeriksa empat orang staf di Dinas Pendidikan. Ganti-ganti penasaran, kaya mana beritanya? Berikut kita saksikan, bersama-sama. Sebanyak empat pegawai di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jambi untuk pemeriksaan. Keempat staf tersebut diperiksa terkait dana program Dume Sake di 2 miliar 1 kesamatan untuk para siswa tidak mampu dan pelajar disabilitas di Jambi pada 1 Maret 2023. Pemeriksaan ini dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat. Atas dugaan, ada keterlambatan penyaluran bantuan uang pendidikan dengan anggaran yang sudah dicairkan. Sampai saat ini, sebanyak 7 saksi telah diperiksa untuk mengungkap kasus tersebut. Penyidik Kejati Jambi akan masih terus mengumpulkan keterangan dan pendalaman mengenai kasus tersebut. Diketahui bantuan pendidikan program Dume Sake tersebut diberikan kepada sebanyak 4.701 siswa SMK, SMA, dan SLP di Provinsi Jambi, berupa perlengkapan sekolah dengan rincian untuk siswa SMA sebanyak 2.700 orang, 1.600 siswa SMK, dan 401 siswa sekolah luar biasa. Kita berencana panggil adalah 4 orang, dan sampai saat ini sedang kita periksa 4 orang itu di kantor Kejati Jambi. Terkait nama, identitas, dan apa jabatannya, belum bisa kami sampaikan. Yang pasti, pool data ini adalah dalam rangka pengadaan barang jasa bagi siswa-siswi di Provinsi Jambi yang kurang mampu dan disabilitas. Jumlahnya juga sekitar 2.000 lebih, ribuan. Iqbal, Jek TV, melaporkan.